Musik Kasus yang terjadi di masyarakat adat itu, masyarakat Dayak khususnya, itu kan punya tanah lahan yang cukup luas dan itu umumnya sudah dimiliki oleh keluarga yang turun-temurun ratusan tahun yang lalu yang diturunkan dari sisi dari nenek monyang mereka. Nah di dalam keluarga itu sudah dibagi-bagi sesuai dengan porsi dan keturunan mereka sehingga di dalam mereka melakukan apa namanya pengamanannya mereka itu menanam tanam tumbuh yang berguna bagi mereka. Nah ketika ada orang mengganggunya apakah itu perusahaan atau pertambangan itu mereka harus mempunyai gagasan bersama dengan ketua adat, kampung, kemudian temenggung yang ada di desa dan bahkan di backup oleh Dewan Adat untuk bagaimana mempertahan supaya tanah leluhur mereka itu tidak diambil orang. Nah peran LSKM datang ke sana untuk memberi motivasi kepada mereka agar tanah yang sudah diturunkan oleh nenek monyang mereka itu tidak akan diberi kepada siapapun dan oleh karena itu kita mendidik mereka bagaimana melakukan pemilaan dan pempertahankan terhadap tanah-tanah mereka yang ada itu sehingga tanah itu tidak akan diambil orang. Nah ketika ada tanah yang diambil oleh mereka tanpa persetujuan dari si pemilik maka kelompok bidaan LSKM akan melakukan katakanlah tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum apakah aturan adat maupun aturan negara karena memang di masyarakat dayak itu ada hukum adat yang berlaku yang memang harus mereka kuat untuk menindak dan mencegah orang-orang yang ingin merampas tanah mereka. Nah oleh karena itu kelompok-kelompok LSKM ini diusahakan oleh LSKM sendiri dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang saya katakan tadi termasuk orang yang mengerti soal hukum nasional dan hukum adat sendiri agar pembelaan hak atas hak kepemilikan tanah mereka aman. Nah perusahaan ataupun perusahaan apa saja yang akan mengganggu mereka itu tetap mereka usir dari wilayah itu dan mereka tetap bertahan tidak akan menyerahkan tanah mereka yang diturunkan dari nenek moyang mereka itu. LSKM yang hadir untuk menampil kelompok-kelompok yang bermasalah dengan tanah itu terus dari kampung ke kampung jadi pertemuan demi pertemuan yang dihadiri tadi oleh baik kepala dusun, kepala desa dan pengurus adat tadi supaya di dalam hak rapo kalau masyarakat adat daya mengatakan bahwa itu hak rapo itu kuat kekuatan hukum adatnya sangat kuat sehingga siapapun melakukan pelanggaran itu harus ditindak secara hukum adat. Nah di samping itu juga LSKM mendorong kelompok-kelompok untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak apart negara seperti kepolisian, perdewan adat daya kabupaten, kecamatan dan provinsi bahkan kekejaksaan dan pengadilan untuk bahkan sampai kepada DPR dan bupati untuk supaya ini sudah menjadi hak rakyat sejak ratusan tahun yang lalu. Sehingga LSKM membuat kelompok-kelompok itu supaya paham untuk prosedur-prosedur yang berkaitan dengan mempertahankan hak-hak atas tanah mereka karena memang kepemilikan secara hukum adat itu memang sudah sesuai dengan apa yang berlaku hukum adat di wilayah itu. Nah oleh karena itu memang di pemerintah dijelaskan juga soal hubungan antara hak wilayah dengan hukum agraria itu memang ada tersirat di dalam hukum agraria tentang hak wilayah yang memang itu adalah hak milik adat. Nah oleh karena itu memang kepada pelanggar-pelanggar itu harus dilakukan hukum adat oleh masyarakat tetapi tetap didampingi oleh LSKM sehingga bisa berhasil dengan baik dan kita minta kepada pengurus-pengurus kelompok untuk tetap melakukan advokasi atau pembelaan-pembelaan hak atas hak-hak tanah kelompok dan anggota mereka serta hak tanah atau hutan masyarakat mereka secara bersama dimana bahwa ada hutan adat yang dimiliki oleh mereka bersama jadi LSKM dengan mereka untuk memperkuat dan pertahankan itu dibuatlah upacara-upacara adat yang berlaku di wilayah itu. Bahwa kita memang memberi peneguhan kepada pengurus-pengurus kelompok dan masyarakat adat supaya jangan takut membela haknya karena sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan hukum agraria, hukum nasional juga memungkinkan bahwa seluruh masyarakat yang memilih hak atas kepemilikan tanah secara adat dengan adat tanam tumbuh di dalamnya itu mereka tidak boleh takut untuk mengadakan, mempertahankan dan membela jika ada orang mengganggu hak-hak mereka karena memang di seluruh kampung wilayah yang ada persoalan tetap orang tahu bahwa itu sudah hak milik adat dan disitulah peran LSKM bersama masyarakat adat untuk jangan takut jadi kita tetap membela sampai apapun yang terjadi karena memang ini hak masyarakat karena undang-undang negara juga memungkinkan bahwa negara menguasai tetapi rakyat itu berhak memiliki hak atas tanah dan merepakan sumber kehidupan mereka untuk jangka panjang anak dan cucu mereka